bawah kamajang ke kanan kita ke kanan guys nah disini pacokannya ada pipa-pipa besar lumayan guys jemuruhnya guys kita coba eksplorasi guys waduh udah bau hitut guys ini udah bau hitut disini guys aslinya kesini oke situasi nah disini tuh ada tanjakan katanya gunakan gigi rendah berarti ini inget tanjakan ke taman lompai guys seperti itulah eksotis banget guys jalurnya ditemani oleh pipa-pipa besar pipa-pipa raksasa dan memang disini tuh cukup panas juga guys awas pipa panas tekanan tinggi waduh mantap guys kita berpetualang lagi guys nah ini dia guys pipa yang menghasilkan listrik dari Kawah Kamojang jadi ini jalurnya berbeda ya guys nanti kita ke jalur utama lagi yang mau ngeraksi parai tapi asap sedang putraan nggak bakalan lewat ke jalur yang dicoriang jahparu ke jembatan kuning cuman nanti jenisnya juga masih disitu di jembatan kuning karena kalau kejembatan kuning kecoran itu udah nggak aneh ya guys jalannya udah luas banget dan emang kalau turunannya ya cukup curam juga sih cuman itu jalannya luas masih aman lah cuman kalau yang ke Paseh dulu-dulu ini tuh lihat ini apa sumur KM Ewo lihat kayak kretapi ya guys tuh lihat jengit guys jengit di Hongkong Wow ini jalannya cukup lumayan ini juga ya guys menegangkan kalau malam-malam ternyata jauh juga guys dari jalur utama ke Kawah Kamojang ke wisata Kamojang Oh di depan guys udah ada guys kita akan segera bayar ke loket tapi sih Alhamdulillah kalau di Bandung tuh kalau tanya-tanya ya itu enak nah kita udah sampai di Kawah Kamojang Selamat datang di kawasan TWA Kawah Kamojang Bandung Nyerah Pak 12.000 siap parkir mah dilebatnya Pak oke Pak cuma bayar red oke guys kita bayar dulu guys beri konten Pak lah Rp20.000 dengan bayar Rp20.000 saja kita udah bisa wisata ke kawasan Kawah Kamojang jangan lupa bayar dulu ya guys kesini guys cukup rekomendasi ah Rp20.000 malah murah guys gitu ya ambil tiket dulu Pak sini tuh nah disini ada daftar tiketnya anu nyebak sama apa nah ini guys ntar masuk ke kawah bisa tak kawah kamu jangan cukup rungkat tapi gak terlalu parah masih bisa dilewati apalagi kalau sama motor kalau mobil mungkin ya gitu ya gak beda jauh sama kawah itu kawah yang di CWDTA yang pernah sepeda terlewati yaitu kawah Gio Dipa aduh lupa lagi yang ke Bukit Jamur lah gitu apa ya kawah apa ya kok bisa lupa saya kawah Cibotas gitu gila itu pokoknya yang ada di CWD ada jalannya tuh seperti ini juga karena mungkin kan jalannya tuh jarang-jarang dilewati juga sih guys jadi ya seada-adaannya mungkin daripada pengelolaan terlalu besar nah disini tuh kita akan disuguhi pertama yaitu apa ini ya kawah Manuk guys kok kawah Manuk nah ini tuh ada kawah Manuk guys di komunik ya guys kalau Manuk itu kalau bahasa Indonesia nya tuh kawah burung ya guys tuh lihat ada titik-titik apa berhenti dulu dulu guys ada titik-titik bu apa kawahnya tuh guys itu yang sebelah sana tuh guys ada kawah ya kawah Manuk gini tuh atau kalau bahasa Indonesia nya kawah burung lihat guys ditelisinya sepertinya kawah burung kita dikarenakan waktu cukup ini juga ya guys kita lanjut lagi pasti sepertinya keadaannya ya guys kawah burung atau kawah Manuk kalau bahasa sunanya kawah Manuk kita eksplor lagi ke bawah guys dan lumayan kita rungkat-rungkatan lagi kalau motor bisa ke kiri lah masih aman tapi sini tuh bau belarangnya udah menyengat lumayan jadi tiketnya tuh tadi 12 ribu ya guys bayar ke si bapak jangan lupa jangan langsung main masuk-masuk aja bercanda guys jadi tuh disini banyak kawah-kawah panas banget mungkin ini udah aman juga sih ya guys nah disini tuh ada air belerang kayaknya nih nah ada yang muncul-muncul gitu sepasana ya ada yang muncul gitu itu kayaknya membohon ya buat tebang nah selamat datang di Taman Wisata Kawah Komoja lagi masa penuh pembangunan guys tuh guys lihat guys jadi kita simpen motornya disini katanya kita jalan kaki airnya tuh airnya tuh airnya hangat guys atau panas nih ini sih disini sih untuk menyimpan motor ini tempat area dari Kulah Kamodang oke guys nanti kita lanjut sini tuh ada busat jat kes kita lihat situasi disini guys jalur ke taman wisatanya disini banyak spot-spot potong juga tapi kita nanti lanjut di atas ya guys karena masih jauh kayaknya di atas oke guys lanjut nah ini dia guys sudah terdengar dari kawah kereta api di depan tuh gemuruhnya udah lumayan terdengar juga lihat guys nanti dikarenakan ini memori sedikit lagi ya guys jadi videonya mungkin durasinya penek karena mungkin sisanya untuk perjalanan saya nanti ke Paseh ya guys ini guys kawah kereta api nanti kita lanjut pas posisi dekat ke kawah kereta apinya ya guys wuuh mantap selamat menikmati oke guys kita lanjut lagi guys ke kawah selanjutnya guys wuuh banyak titik-titik belerang dan disini tuh wuuh air kawah deh wuuh air kawah wuuh air kawah wuuh naik lagi naik lagi guys selanjut nanti guys udah di atas guys lah setiap perjalanan tuh ada titik-titik air panas ya ada keluar-keluar air panas ini jalannya cukup dicin hati-hati guys kalau bisa mau ke jalan sini katanya sih disini tuh ada tempat pemandian kawah katanya kawah ceret disini tuh kalau nggak salah tapi triknya lumayan panjang guys waduh nah ini kalau masalah toilet banyak lagi nih nggak usah takut untuk para ibu-ibu nih dibuang kesini dimakan ku ikan ini guys peketasinya tuh hutan kawah hujan guys bukan kawah ceret ini sih dulu pernah jadi spot foto juga ya kita cakap airnya guys panas gak hangat guys hangat guys disini tuh ada kawah hujan kita coba explore guys nanti lanjut guys nah ini yang disebut dengan kawah hujan ya guys jadi disini ada spot buat mandi juga dan ini jangan melewati batas yang udah dibatasi ya guys karena memang karena dibatasi tuh bahaya nah ini kita masuk ke kawah hujan waduh disini tuh ada tunggu ini nggak tau panas kita sentuh guys wow panas bisa guys mantap disini ada tunggu kawah hujannya guys disini disini ada mata air panas juga ini cukup lumayan ini panasnya berapa derajat ya tuh kayaknya untuk apa untuk ngayon log lumayan sih bakal matang ini mah panas bisa nasi guys bawah hujan nah kondisinya seperti ini dan disini tuh salah satu favorit para wisatawan kalau nggak salah ya guys kita lihat ke atas yang ada asap-asap misalnya tuh guys tapi kita tetap pas berat karena ini salah satu gunung api yang masih aktif ya guys nah ini dia guys kita bisa lihat nih ini air kayaknya panas banget guys udah kelihatan tapi juga disana udah panas nih lihat guys tuh hujan bener guys tercetak ini kawah hujannya nih tuh ada air hujannya tuh lihat guys nah ini pusat kawah hujan nah ada suara gemuruhnya juga ya guys waduh ini kalau kehujanan terus bahaya nih hape-nya rusak deh hape-nya ini hape kentang tapi banyak jasanya tapi yang menikmai ini nih ada tungkunya nah ini kayaknya untuk para wisatawan untuk berenang rekomendasi lah guys kesini tiket murah tapi kita bisa mandi atau berenang-berenang disini tuh guys ini dibanding untuk setahun-setahun yang lainnya sekarang udah kodamah lah ya guys ada yang sampai status tebih lah tiket masuk ini masih 12 ribu dan kita dipuaskan di jalur kita lihat lagi ke atas ada apa nanti kita lanjut guys jadi ini kan kawah hujannya guys jadi ini hujannya si kabutnya ini ini berupa hujan ini di bawah kawah hujan ini nah jadi guys tuh kan ini nggak hujan nih tapi pas kita ngeliatin di atasnya ini puncak dari kawah hujan jadi seperti ada air hujan tapi emang grimy sih guys boleh dicoba kita ke atas sini guys tapi asap jadet pengen tahu ini kemana lagi tapi katanya sih udah habis segitu aja tempat wisatanya ya ini memang buat keluarga yang lagi main ke Garut atau ke Bandung atau yang mau ke Bandung ini nih jalur wah kita masuk jalur hutan kayaknya nih guys aduh ini tempat wisata lagi ini ya guys kita masuk ke getasi hutan tapi kayaknya sih ini kita masuk ke getasi hutan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita masuk ke , kita已經 katakan dalam 보니까 dari kita harika kita terima kasih kita kan ini sih nih ke sana lagi nanti saya jalannya jauh mending baik lagi lah guys pada capem cukup sekian mungkin perjalanan tadinya mau ke sana tapi saya takutnya nanti pas keluar-keluarnya dari jalan keluar yang ke sana tadi jauh ke parkiran motor udah, mending baik lagi nanti kalau ada waktu kita akan coba eksplor lagi ke tempat ini karena tempat itu mantap sepi juga dan ini tuh sugan ada tempat untuk solo camping guys nanti kalau asap cedet udah bisa apa, udah kebeli tendanya ya guys karena sekarang asap cedet belum punya tenda guys jadi kalau misalkan udah kebeli tendanya nanti ini kayaknya ada jalur untuk camping solo buskrep nih, apa, buskrep solo camping buskrep disini udah kayaknya masih tempat wisatanya ya, cuma sampai ke situ ke kawah hudan udah udah kesini mah hutan kayaknya tadi ke sana dan gak ada lagi kayaknya nah kalau ada pun ada petunjuk mungkin disini ada tulisan mungkin dikitasi sih ini udah hutan rimbun hutan kamojang dan tapi sih ini kalau asap cedet gak kekejar waktu bisa santai bisa nyampe ke busat tapi ini mau ke puncak gunung kamojang guys mantap kayak nama tapi agak capek guys dari kemarin perjalanan lumayan dari Ciwedai ke Naringgo ke Cidaun langsung ke Santolo dari Santolo sama lagi ke Garut arah ke kota Garut pakai itu gunung gunung gelap ya guys gunung gelap dan keluar-keluar di Cikajang kemarin nah lumayan cukup melalasan dan mungkin ini salah satu tempat wisata terakhir nah untuk perjalanan kita cukup sekian di Kawah Kamojang terlihat guys ada yang terapi juga ini bisa dijadikan terapi karena airnya cukup yang panas ya guys untuk yang sakit kaki cukup saya nih harusnya ya tapi juga sih guys biar kakinya sehat ya yang sehatin malah yang penting kita ifiar aja ya guys nanti kita lanjut dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Bandung melalui PAS ya guys biar memorinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati